Tentu Anda ingin mendapatkan nilai maksimal 1 di kasus Untuk itu silakan perhatikan rubriknya di video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Kali ini saya akan memberikan rubrik tentang studi kasus Kita tahu bahwa UKP PPG atau uji kepotensi peserta PPG itu ada dua macam Yang pertama adalah uji tulis dan UKIN atau uji kinerja Nah untuk yang uji tulis ini salah satunya itu adalah membuat refleksi studi kasus Nah tentu Anda pastinya ingin mendapatkan nilai maksimal Nah kalau ingin mendapatkan nilai maksimal maka harus diperhatikan rubriknya seperti apa Nah ini sekarang saya tunjukkan bagaimana detail rubrik dari studi kasus Nah sebelumnya kita ingat kembali ya kriteria refleksi studi kasus Yang pertama adalah mendeskripsikan masalah Yang kedua mendeskripsikan upaya penyelesaian masalah Yang ketiga mendeskripsikan hasil upaya penyelesaian masalah Atau tindakan dan yang terakhir adalah mendeskripsikan pengalaman berharga yang dapat diperdek Jadi ada empat kriteria Maka empat kriteria ini perhatikan rubriknya nanti yang akan saya paparkan Oke saya mulai dari masalah ya Yang pertama peserta PPG harus mampu mendeskripsikan masalah atau kasus yang pernah dialami Nah untuk masalah ini kalau ingin mendapatkan skor yang sangat baik Atau 9 dan 10 9 dan 10 Maka ini ada rubriknya ada kriterianya Kalau dikatakan sangat baik itu bila sangat komprehensif dalam menguraikan masalah nyata Yang pernah dihadapi satu kondisi yang diharapkan Atau seharusnya dua kondisi yang terjadi dan gap Nah jadi ada tiga Yang namanya masalah itu ada tiga Pertama kondisi nyata atau kondisi real Yang kemudian kondisi yang diharapkan dan gapnya atau selisihnya Nah ini kalau tiga-tiganya mampu dideskripsikan secara komprehensif Tiga-tiganya ditulis ya Maka nanti akan mendapat nilai sangat baik Nah kalau baik itu hanya 2 dari 3 2 dari 3 artinya bisa jadi hanya mampu mendeskripsikan fakta yang sebenarnya dan harapan yang seharusnya Nah kalau kurang ini hanya satu Ya hanya satu dari tiga Nah kalau yang tidak baik tidak memuat Ya tiga-tiganya tidak mampu dideskripsikan Ya setidaknya kita baik lah gitu Atau bisa kita sangat baik Yang penting kita bisa mendeskripsikan tiga hal Pertama itu adalah kondisi yang diharapkan Yang kedua kondisi yang terjadi atau kondisi nyata dan gapnya Mungkin sahabat mempelajar masih bingung ya Contoh kondisi yang diharapkan Kondisi nyata dan gap Contoh begini ya Yang diharapkan misalnya begini Nilai hasil belajar Yang diharapkan adalah rata-ratanya itu adalah 80 misalkan ya Itu namanya harapan Ya kondisi yang diharapkan Nah ternyata dari hasil penilaian harian atau asesmen Ternyata rata-ratanya itu hanya 30 ya Rata-ratanya hanya 30 itu Rata-rata 30 itu namanya kondisi real atau kondisi nyata Nah rata-rata 80 itu namanya kondisi yang diharapkan Nah gapnya yang mana ya selisih Selisih antara 80 dan 30 Jadi gapnya adalah rata-rata sebesar 50 itu namanya kondisi yang diharapkan Kondisi real dan gap Selanjutnya kriteria kedua Mampu mendeskripsikan upaya penyelesaian yang sesuai secara strategis dan efektif Nah ini kriteria yang sangat baik seperti apa ya Upaya penyelesaian yang mencakup 3 aspek Perhatikan yang pertama adalah operasional Artinya dapat dilakukan Yang kedua rasional Dan sesuai dengan masalah Yang ketiga adalah dalam lingkup tugas sebagai guru ya Jadi pertama adalah operasional Artinya upaya itu memang dapat dilakukan Ya dapat dilakukan Bukan di awang-awang gitu ya Kalau dia tidak dapat dilakukan Artinya namanya bukan operasional Yang kedua rasional Artinya itu benar-benar menyelesaikan masalah yang sesuai Jangan sampai misalkan masalahnya itu tentang Tentang nilai ya Nanti upayanya tentang motivasi misalkan Atau nanti itu motivasi yang rendah Upayanya adalah tentang Tentang aktivitas Itu tidak sesuai Dan yang ketiga Lingkup tugasnya sebagai guru ya tentu Sebagai guru ya tentang pendidikan Masalah itu kan banyak ya Misalkan tadi Ada masalah tentang motivasi Ada masalah tentang Tentang keaktifan siswa Ada masalah tentang hasil belajar Ada masalah tentang bullying Ada masalah tentang Keamanan sekolah Itu semua masalah gitu ya Nah kemudian Ini untuk yang upaya kedua Untuk upaya itu harus Ketiga-tiganya nanti memenuhi syarat ya Operasional, rasional Dan dalam lingkup tugas sebagai guru Nah berikutnya Mampu mendeskripsikan hasil Dari upaya atau tindakan Nah dikatakan sangat baik Bila perhatikan Hasil upaya atau tindakan Mencakup satu bentuk keperhasilan Bukti pendukung Atau pembakasan yang terjadi Sangat jelas dan Sangat masuk akal ya Bentuknya seperti apa ya Dijelaskan Misalkan penyelesaiannya itu adalah Dengan cara memperbaiki pembelajaran Dengan cara Memperbaiki asesmen Itu namanya bentuk Nah bukti dukungnya Nah bukti dukungnya itu jelaskan Misalkan kalau semula itu Kalau misalkan masalah tentang nilai ya Semula itu rata-ratanya itu hanya Tiga puluh sekarang menjadi Enam puluh Nah itu sudah kelihatan Jadi bukti itu Dideskripsikan dengan Peningkatan ya Dengan peningkatan Semula berapa Jadi berapa Itu sehingga sangat jelas Yang ketiga Sangat masuk akal Artinya Upaya yang kita lakukan itu Jangan dibuat-buat ya Jangan dibuat-buat sehingga terkesan tidak masuk akal Nah yang terakhir adalah Hikmah yang dipedik dari penyelesaian masalah Nah dikatakan sangat baik Pengalaman beragai yang dapat dipedik Berkaitan satu Cara menyelesaikan masalah Dua Antisipasi masalah serupa Terhindar atau tidak terulang Yang ketiga adalah Peningkatan kualitas penanganan masalah Nah dari tiga hal ini Kalau kita bisa mendeskripsikan dengan baik Maka untuk kriteria keempat Kita akan mendapat skor sangat baik Antara 9 dan 10 Demikian Mudah-mudahan bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh